Ya jom, hape Android kalian lemot banget kan? Mau main game sering patah-patah dan ujungnya lost track kan? Mau di operate tapi hape nya masih non-root. Nah disini Bang Ojan sengaja bikin tweak buat naikin kinerja hape Android kalian yang lemot parah jom. Dan tweak ini gak perlu melakukan root dan gak perlu juga harus unlock board loader. Gimana? Gas yuk! Eh jangan lupa surti di subrek dulu. Oke jom, masih berdiskusi sama Bang Ojan. Sudah 3 kali puasa dan 3 kali lebaran Bang Ojan tak pernah pulang-pulang. Ya dikarenakan Bang Ojan sibuk banget bikin tweak gaming non-root. Sebenarnya tweak ini udah lama banget Bang Ojan bikin. Tapi karena tweak ini selalu bikin hape Android Bang Ojan koit. Jadi baru bisa Bang Ojan rilis sekarang jom. Kalau misalkan ada user-user jail nyolong kode execute ini dan tanpa izin pemiliknya. Didoakan pokoknya mas cintereh. Cerai jumpa majikan. Tweek yang Bang Ojan bikin ini universal atau bisa dipasang di semua hape Android. Dari mulai Android 7 sampai Android 13 jom. Mau di stock rom ataupun di custom rom. Tapi meski tweak ini universal bukan berarti tweak ini bakalan aman di semua hape Android jom. Ya mungkin aja ada yang ngalamin black screen. Ada yang ngalamin restart berulang. Bahkan aplikasinya nge-freeze atau setak. Nah disini udah Bang Ojan tes di 3 hape sekaligus. Cuma di device Redmi Note 7 masih ngalamin black screen jom. Sampai sehari semalam itu Bang Ojan edit-edit. Eh errornya masih aja muncul jom. Tapi karena rasa penasaran Bang Ojan buat bikin tweak ini. Akhirnya tweak ini udah stable dan bisa dirilis. Nah sebenernya Bang Ojan itu agak-agak ragu ngeri gatel gitu jom. Kalau misalkan disuruh bikin tweak gaming non-root. Soalnya nih ya. Kalau misalkan hape Android kalian sampai koit ataupun botlog. Kalian sendiri yang rugi jom. Soalnya nih ya hape Android yang gak bisa di-unlock botloader. Apalagi gak bisa di-root terus ngalamin botload. Biaya flasinya itu mahal banget jom. Nah kalian jangan samain sama hape Android yang udah di-root ya. Mereka itu punya fasilitas yaitu custom recovery. Terus fasilitas yang kedua itu hape mereka. Itu keamanannya terbuka. Jadi gampang banget buat nyalainya lagi. Jadi saran Bang Ojan. Kalau emang kalian demen oprek-oprek hape Android. Tapi hape Android kalian itu non-root. Carilah sumber yang memang dipercaya. Gak asal share doang jom. Atau ya setidaknya kalian ngerti lah fungsi dari kode yang di-install. Oke jom. Mendingan langsung aja kita install tweaknya. Yaitu tweak magic. Bukan tisu ya tapi tweak. Nah jadi tweak ini berbentuk zip. Jadi harus kalian ekstrak dulu ke memori internal di luar folder. Nah jadi tweaknya itu magic.sh. Nah kemudian kalian copy aja jalur yang ada di atas. Nah disini Bang Ojan menggunakan aplikasi Breven karena lebih mudah. Nah kalau misalkan kalian menggunakan aplikasi Breven juga bisa ikutin sesuai yang ada di video. Nah kita masuk ke opsi pengembang. Kemudian kita aktifkan debug neartable. Kita centang kemudian aktifkan. Nah selanjutnya kita tutup aja. Kemudian kita pilih barisan yang kedua. Nah tunggu aplikasi Breven dan koneksi ADB itu terhubung. Kalau misalkan kalian gak ada fiturnya kalian harus menggunakan 2 HP dan 1 OTK. Oke sudah masuk. Sekarang kita klik garis 3 di pojok kiri atas. Kemudian pilih exec command. Nah selanjutnya kita klik OK. Dan di bagian bar atas kita bisa ngetik sesuatu. Nah disini kita ketik SH. Kemudian pastikan jalurnya. Kemudian kita kasih lagi garis miring. Kemudian kita ketik nama tweaknya yaitu magic.sh. Nah kemudian kalian jalankan aja. Nah selama proses ini jangan dikunci, jangan ditutup, ataupun jangan di orek-orek. Pokoknya mas diemin. Tunggu sampai selesai. Oke kalau misalkan pemasangannya sudah selesai, kalian jangan restart HP Androidnya jom. Kalau misalkan di restart, semua tweaknya itu pasti bakalan hilang. Nah tweak ini bisa kalian cek menggunakan aplikasi terminal emulator. Nah di video sebelumnya Mbak Ojang udah pernah share gimana cara ceknya. Nah kalau misalkan kalian belum nonton, kalian bisa tonton di video ini juga jom. Nah pertama kalian tutup aja, karena ini tweaknya udah masuk dan sudah berjalan. Kalian buka aplikasi Google Play Store. Kemudian di bagian pencarian kalian tulis aja terminal. Kemudian kalian klik bagian atas dan kalian download aja seperti biasa. Oke selanjutnya kita buka aja seperti biasa. Kemudian kita lanjutkan. Nah ini kita klik OK dan kita tutup aplikasi briefannya. Nah cara ceknya, kalian buka file magic.sh-nya. Jadi kalian edit aja seperti biasa. Caranya kalian tahan, kemudian klik titik 3 dan open in the text editor. Nah disini ada beberapa tweak. Kalian bisa cek satu per satu tweaknya. Atau mungkin kalian bisa juga cek semuanya kalau emang rajin. Nah disini Mbak Ojang mau cek yang atas. Yang atas itu kodenya adalah false. Nah sekarang kita tahan aja di bagian kode. Value-nya jangan dibawa, jadi cuma kodenya aja. Kemudian kita klik salin. Nah kemudian disini kita tutup aja. Dan kita buka aplikasi terminal emulator. Nah disini kita ketik aja getprop, spasi, kemudian pastikan kodenya. Nah selanjutnya tekan aja enter. Nah kalau misalkan value-nya sama sesuai yang ada di kode magic.sh, artinya tweaknya sudah masuk dan sudah berjalan. Bang, gue mau cek semuanya aja bang. Jadi biar tau tweaknya berjalan apa kagak. Soalnya lagi gabut bang, gagak punya doi. Ya itu serah lu. Mau di cek dari atas sampai ke bawah atau cuma ngecek satu aja yang gak apa-apa. Nah kalau misalkan ada beberapa device yang emang ngalamin error atau mungkin black screen atau nge-freeze. Kalian sebutin aja HP kalian apa. Terus pake android berapa. Terus pake rom stock ataupun rom custom. Oke mungkin segitu aja yang bisa bawa ojan jelasin. Atau mungkin yang bisa bawa ojan bagiin tentang magic tweak. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang video ini atau tentang file ini silahkan tanya aja Munaro. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you zoom.